Xi Jinping janji tak tindas negara lain, tapi Cina usik Indonesia di Natuna. Xi Jinping janji tak tindas negara lain, tapi Cina usik Indonesia di Natuna. Cina mengusik eksplorasi minyak dan gas Indonesia di Laut Natuna Utara dengan dalih itu adalah wilayahnya. Beijing juga melakukan hal yang sama terhadap Malaysia di perairannya di Laut Cina Selatan. Sikap Beijing itu bertolak belakang dengan janji Presiden Xi Jinping pada bulan lalu bahwa Cina tidak mencari hegemoni dan tidak akan menindas tetangganya di Asia Tenggara. Ketika kata-kata itu keluar dari bibir Xi Jinping, kapal Coast Guard Cina melakukan hal yang sebaliknya. Kuala Lumpur telah memanggil utusan Cina dua kali tahun ini untuk memprotes campur tangan Beijing dengan upayanya untuk mensurvey perairan Malaysia untuk gas dan minyak. Sedangkan terhadap Indonesia, Beijing juga memprotes dan meminta Jakarta untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat kepulauan Natuna dengan alasan itu berada di dalam wilayah yang diklaim Cina. Beijing kemudian mengirim kapal survei yang ditemani oleh kapal Coast Guard dan Angkatan Laut. Lembaga Think Tank Asian Maritime Transparency Initiative atau ANTI yang berbasis di Washington mengatakan kapal eksplorasi yang beroperasi di perairan Malaysia telah lama menjadi sasaran taktik pemaksaan semacam itu. Namun, Beijing tahun ini mulai memperluas taktiknya ke perairan Indonesia. Analis ANTI Gregory Pauling mengatakan Beijing telah menjadi semakin berani selama setahun terakhir setelah menyelesaikan benteng pulau bersenjatanya di Kepulauan Spartly. Kepulauan itu bertindak sebagai landasan peluncuran untuk milisi nelayan, Coast Guard, dan angkatan lautnya jauh ke Laut Cina Selatan bagian selatan. Sekarang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi negara-negara Asia Tenggara termasuk akan ke Indonesia sesuai yang direncanakan dalam upaya untuk menyatukan oposisi terhadap intimidasi Cina dan membahas perjanjian ekonomi Indo-Pasifik baru yang dipimpin Amerika Serikat. Laut Cina Selatan telah menjadi medan pertempuran karena Cina berusaha mengamankan pusat perikanan, perdagangan, dan energi yang strategis. Beijing mengklaim 85 persen laut di bawah klaim peta kunonya Naindash Line yang dibuat pada 1940-an. Upaya untuk membenarkan klaim Cina berdasarkan kepemilikan historis ditolak oleh pengadilan arbitrase internasional. Beijing mengabaikan putusan pengadilan itu, bersikap tidak ada pengadilan selain pengadilan Cina yang memiliki jurisdiksi atas laut. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan telah lama menuduh Beijing menggunakan kapal-kapal milisi nelayan paramiliter untuk menegakkan klaimnya atas sebagian besar wilayah laut Cina Selatan. Semua negara itu juga memiliki upaya untuk memanfaatkan cadangan minyak dan gas di perairan mereka yang ditentang Cina secara agresif. Tapi ini adalah pertama kalinya Indonesia menghadapi oposisi Cina seperti itu. Pauling mengatakan, baik Malaysia maupun Indonesia tidak berusaha untuk mempublikasikan perilaku buruk Cina seperti yang dilakukan Vietnam dan Filipina. Tetapi, meningkatnya kerusuhan internal pada perjuangan teritorial telah melihat perubahan ini. Malaysia menjadi lebih vokal dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Meskipun masih menghindari pembicaraan tentang sebagian besar kasus penindasan Cina karena tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menghentikannya, kata Pauling. Dan Indonesia, meskipun telah menjadi sangat kurang vokal dalam beberapa bulan terakhir, daripada terakhir kali ada penindasan Cina skala besar, telah merilis rincian tuntutan Cina yang memberatkan. Diploma Cina telah mengirimkan surat ke Jakarta yang memerintahkan untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Pulau Natuna di ujung paling selatan Laut Cina Selatan. Anggota Parlemen Indonesia Muhammad Farhan, anggota Komite 1, mengatakan Indonesia menolak untuk mematuhinya. Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu hak kedaulatan kami. Katanya, RIC tersebut beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang 370 km sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Beijing adalah penandatangan dan perjanjian itu. Itu adalah langkah yang beresiko. Indonesia adalah klien terbesar Cina di bawah Belt and Road Initiative. Jakarta telah berusaha untuk sedia mungkin karena jika bocor ke media manapun, itu akan menciptakan insiden diplomatik, kata Farhan. Dalam beberapa tahun terakhir, milisi nelayan Beijing secara teratur mengganggu ZEE Indonesia. Tetapi kebuntuan baru, yang dimulai pada bulan Juni adalah pertama kalinya berusaha untuk memblokir operasi pengeboran komersial. Surat protes awal Cina diikuti oleh tuntutan berulang untuk menghentikan pencarian di dalam wilayah Blok Tuna di Laut Natuna. Farhan mengatakan, Cina juga mengirim surat protes atas latihan darat militer Agustus antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya protes semacam itu dilakukan, meskipun acara tersebut diadakan secara teratur sejak 2009. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Ruhut Binsar Panjaitan, telah berusaha untuk mengecilkan kebuntuan dengan mengatakan, Kami menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna. Seperti Indonesia, Malaysia juga mengklaim hak ZEE penuh atas Laut Cina Selatan sebagaimana didefinisikan oleh Ungkos. Ini termasuk klaim landas kontinen yang diperpanjang yang diajukan dalam kerjasama dengan Vietnam pada tahun 2009. Tidak seperti Indonesia, Malaysia juga mengklaim bagian dari kepulauan Spartli. Walah lumpur mempertahankan kehadiran permanen di 5 dari 12 fitur yang dikatakannya sebagai wilayah kedaulatannya. Tetapi upaya milisi dan Coast Guard Beijing terutama difokuskan pada Lukonia Shoals di lepas pantai Malaysia di mana beberapa upaya eksplorasi minyak dan gas sedang berlangsung. Mereka bermanufar dengan berbahaya dan dengan sengaja menciptakan risiko tabrakan untuk mencegah warga sipil menerima kontrak semacam itu. Kata polling seperti dikutip news.com.au Ladang Lakuna Shoals Kasawari sangat kaya. Perusahaan energi Petronas berharap eksploitasinya akan mentorongnya menjadi pengekspor gas alam cair terbesar kelima di dunia. Namun, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan dia memperkirakan kapal-kapal Cina akan masuk ke perairan tersebut selama Petronas terus mengembangkannya. Saifuddin bagaimanapun mengatakan Kuala Lumpur telah mencapai kesepakatan dengan Beijing bahwa perdamaian dan stabilitas harus dipertahankan di Laut Cina Selatan. Dia menggambarkan konfrontasi sebagai cekukan kecil dalam hubungan bilateral kedua negara. Kami telah menyetujui cara bagaimana kami memecahkan masalah. Dan sebagai anggota ASEAN, kami menghargai fakta bahwa Cina juga bekerja sama dengan kami dalam menyelesaikan kode etik. Kata Saifuddin. Tetapi sedikit kemajuan telah dibuat pada kode etik sejak Cina mengusulkannya pada awal 2000-an. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.